Ya sudah kini tersangka, pelaku pembakaran mobil milik penyanyi Via Valen telah menjadi, ditetapkan sebagai tersangka. Nah apakah aksi seperti ini bisa disebut sebagai fanatisme berlebihan dan bisakah sampai ketahapan gangguan kejiwaan. Sementara itu Via Valen sebenarnya juga hanyalah satu dari sekian banyak artis yang mungkin pernah mengalami kejadian serupa. Oleh karena itu kami akan bahas bersama dengan psikiater Ibu Nova Rianti Yusuf. Selamat pagi Mbak Nova. Selamat pagi. Juga dengan salah satu inisiator atau penggagas Sobat Ambiar, Mas Jarkyo. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Ya saya mau ke Mas Jarkyo dulu, Mas Jarkyo menurut keterangan dari tersangka yang diduga melakukan pembakaran terhadap mobil Via Valen ini, dia sampai saking ngefansnya, sampai mau mencari alamat idolanya, kemudian bahkan mendatanginya. Kalau Mas Jarkyo sendiri yang tentunya kagum sekali dengan mendiang di dekempot, apakah juga sampai kepikiran ketika sangat kagum kepikiran untuk mencari alamat, idola, kemudian bahkan informasi-informasi pribadi terkait idola Anda, Mas Jarkyo? Kalau saya pribadi pun tidak pernah berpikiran seperti itu, karena saya fan itu mengagumnya atas karya kanannya. atas apa perjalanan ketika masa kecil saya dengan karya-karya lagu Om Gidi Kempo dan bagaimana perjalanan-perjalanan hidup kita hidup saya tentang lagu-lagunya. Makanya tidak se-fanatik itu, Mbak. Karena juga dulunya fan Om Gidi Kempo Sobat Ander ini kan juga belum ada, karena dulu kan sudah ada kempotos itu, Mbak. Dan kita yang mengagumi waktu itu, kita yang mengagumi lagu-lagu Om Gidi, khususnya daerah Solo dan sekitarnya, itu mau mencari jadwal Om Gidi itu kesusahan kita di situ. Tidak pernah ada yang namanya jadwal yang pasti di media sosial, makanya salah satu Sobat Ander di Gidi kita adakan ya itu, Mbak. Karena yang suka memisikan banyak, untuk fanatik yang berlebihan, saya tidak pernah berpikiran seperti itu, Mbak. Tidak pernah ya kemikiran untuk cari informasi-informasi pribadi. Karena kita cukup dengan karyanya, ketika karya itu sudah cukup itu saja. Untuk kita menikmati karyanya, untuk hal lebih detail dan lain-lainnya, tidak pernah berpikiran sama sekali kalau saya berpikiran pribadi. Kalau Mas Nur Jarkio, sudah berapa lama ngefans lah gitu, ibaratnya dengan Mendi yang di Dikompo? Berapa lama sudah kecil ya, Mbak. Karena berbicara tentang daerah Solo sendiri pun, kita kecil sudah berpikiran dengan lagu-lagu Om Gidi Kempo. Menemani perjalanan hidup dari kecil gitu ya, Mas Jarkio. Iya, iya. Saya mau ke Mbak Noriu. Mbak Noriu, tadi kita mendengar bersama-sama cerita dari Mas Jarkio. Jadi kalau menurut Anda, Mbak Noriu, apakah rasa kagum ini memang bisa semata-mata menjadi dorongan seseorang untuk mencari tahu segala sesuatu seperti pengakuan tersangka, bahkan mencari hal-hal yang pribadi? Iya, jadi ada satu istilah gitu ya, yang disebut celebrity worship syndrome gitu. Jadi ada sebuah sindrom kekaguman terhadap celebrity. Jadi ini sekarang berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu benar, dan dikatakan bahwa orang hanya melihat karya, jadi performance tidak melihat lebih dari itu. Kalau sekarang kan mereka bisa melihat dari media sosial dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi bahkan ini menjadi industri. Nah, akhirnya ada pengetahuan yang mendalam tentang celebrity yang dia kagumi. Nah, sehingga perlu memahami bahwa celebrity worship syndrome ini memang bukan sebuah diagnosis gitu ya. Tetapi dia itu ada tahapannya, misalnya tahapan yang pikiran obsesif yang paling ringan tuh misalnya entertainment social. Jadi artinya misalnya kita kagum dengan dia, dan paling-paling kita sama teman gitu. Oh, mau bahas gitu. Atau punya posternya di kamar gitu kan. Kemudian masuk juga yang ke tahap berikut tuh yang intense personal. Nah, ini biasanya mulai tipe-tipe obsesi yang sudah menengah gitu ya, sudah intermediate. Nah, dia kadang-kadang merasa, oh ini celebrity adalah soulmate dia. Dia pribadi juga bisa mempunyai self-esteem atau harga diri yang rendah. Bahkan bisa ada problem dengan body image misalnya. Sampai saya pengen operasi mirip dia, mirip Kim Kardashian. Meniru ya? Meniru iduah? Meniru. Nah, yang ketiga nih ada tahapan tipe obsesi yang lebih parah gitu ya. Itu memasuki borderline pathological. Jadi artinya dia, misalnya, sampai pernah kan ada kasus tuh pembawa acara di Pete Letterman. Ada perempuan mengaku, dia suami saya udah 5 tahun gitu. Padahal itu di periksa polisi, gak ada hubungannya sama sekali gitu. Ada erotomania. Merasa bahwa orang yang dia kagumi tuh mencintai dia. Nah, erotomania tuh bisa hanya berupa gejalanya saja. Tapi sebenarnya dia punya gangguan jiwa yang lebih berat. Salahnya schizophrenia gitu. Nah, ini bisa ekstrim upayanya. Bisa stalking, bisa mengancam, dan lain sebagainya. Jadi, memang kita kelemahannya di Indonesia adalah belum ada istilah restraining order. Begitu artinya melaporkan ke polisi dengan bukti-bukti dan sebagainya. Kemudian polisi memutuskan, oke, kita memberikan pembatasan jarak paling dekat terhadap celebrity atau orang yang merasa terganggu tersebut misalnya berapa kilometer gitu misalnya. Nah, ini kita belum ada memang kelemahannya. Oke. Berarti ada tahapan-tahapan disebut sebagai obsesi. Berarti ada obsesi, bisa dikatakan obsesi ringan, sedang, dan tingkatan parah begitu? Ya, untuk tahapan dia mengalami ini ya, sindrom kagum terhadap celebrity, celebrity worship gitu. Celebrity worship syndrome. Lantas apa yang membuat ketika seseorang, bisa dikatakan terobsesi, entah dia ringan, sedang, ataupun parah, lalu kemudian outputnya malah merusak, malah membakar, atau sikap destruktif? Ya, jadi memang ada macam-macam gejala yang bisa menyertai pada saat seseorang kagum gitu. Ya, kalau ini kan tadi tahapannya yang mana sampai mengganggu ya, kepada obyek yang dia kagumi. Tapi ada juga yang terhadap dirinya sendiri gitu, dia destruktif terhadap dirinya sendiri. Dia bisa depresi, dia bisa cemas, dia bisa mengisolasi diri gitu, karena dia merasa tidak sesuai dengan citraan yang ditampilkan seleb-seleb di Instagram. Misalnya dia tidak tampak seperti itu, padahal yang ideal seharusnya tampak seperti itu misalnya. Atau minimal pakai barang itu, seperti si seleb gram A atau seleb gram B gitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang artinya tidak mulu destruktif terhadap obyek yang dia kagumi, tapi bisa juga menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri secara kejiwaan gitu. Jadi kalau Anda melihat, tahapan mana yang bisa dikatakan wajar? Kalau yang wajar-wajar, jadi sampai pernah ada penelitian oleh psikolog Inggris ya. Dia mengatakan bahwa 36 persen orang memang mempunyai yang istilahnya celebrity crush. Jadi bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa pada saat mereka melakukan tes, self-esteem gitu ya. Ini dilakukan di negara mana, saya lupa. Pokoknya dia ingin melihat seberapa besar kekaguman seseorang itu berpengaruh terhadap self-esteem dia. Jadi dia lakukan tes, pre-tes, kemudian dia suruh menulis esai 5 menit tentang celebrity yang dia kagumi. Kemudian di post-test lagi dengan self-esteem test itu tadi. Ternyata orang yang mempunyai kekaguman terhadap seseorang dan diceritakan, post-testnya sesudah itu self-esteemnya meningkat. Jadi sebenarnya bisa juga itu menjadi reinforcement yang positif untuk sense of belongingness. Dia merasa menjadi bagian dari sesuatu. Ini sebenarnya komponen yang sehat untuk pertumbuh kembangan pada anak gitu, ke menuju remaja gitu misalnya. Jadi sebenarnya bisa, bisa positif dan tidak sedikit juga gitu. Emang cukup banyak orang yang mempunyai kekaguman. Tapi kita kadang perlu melihat juga landasan dari kekagumannya itu. Begitu. Jadi ya. Sampai ketahapan-tahapan membeli barang-barang semua yang ada mungkin ikon dari idola kita sendiri. Ya. Saya mencontohkan diri saya aja. Misalnya emang saya kagum dengan Michael Jordan gitu ya. Terus akhirnya. Beli sepatu. Karena kakak saya dulu sekolah di Amerika pastinya dititip nitip jersey-nya, nitip sana basket-nya, yang pokoknya berbawa-bawa Chicago Bulls. Itu memberikan perasaan warm gitu. Kayak happy ngeliat dia nonton pertandingan basket. Itu tiba-tiba Netflix punya lagi The Last Dance yang menceritakan tentang trio Scottie Pippen, Michael Jordan sama Dennis Rodman. Itu menimbulkan nostalgia yang positif gitu. Itu sih saya rasa yang HALS Masyam ini yang memberikan kesenangan itu yang rasanya positif. Berarti tergantung keadarnya outputnya tentunya bisa positif. Seperti Sobat Ambiar juga yang mengagumi. Oh itu positif kak. Mengagumi mendingan di komput yang bahkan mereka bersama gitu. Donasi ya apa? Menumpulkan donasi ya? Mas Jaki. Ya waktu itu ya konser amal dari rumah, konser amal dari rumah itu yang baik itu kita pun dan setelah keperluan dari Om Diji pun kita salah satu adalah menjaga seperti dari Om Diji ini bahwa kita mencintai budaya bangsa kita sendiri, kita saling tolong menolong antar bersama itu seperti itu. Setelah di sisi lain kita mengagumi karyanya, yaitu seperti dari Om Diji tentang bagaimana mencintai bangsa dengan budaya sendiri, tidak malu dengan budaya sendiri. Jadi kekaguman Anda membuat Anda tergerak juga untuk ikut dalam acara-acara yang melibatkan idola Anda, mendingan di komput termasuk dalam mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang membutuhkan? Ini juga seperti itu, mbak. Waktu konser amal dari rumah kemarin itu juga. Bagaimana ambience dari Sobat Amber di sana waktu itu, Mas Jarkyo? Kita hampir melibatkan 20-an, jadi 20-an Sobat Amber. Jadi kita kan yang disuluhnya adalah penyebutannya adalah CPP, pimpinan pusat. Jadi kita binatabang hampir 30-an, mbak. Jadi beberapa teman-teman itu juga dilipatkan dalam bantuan cembako itu siapa yang bersedia membantu ketika ini. Ayo kita sosial juga, kita bergerak. Tidak hanya mengagumi sosok Om Diji, tapi kita juga tidak hanya bergerak di bidang itu, tapi kita juga misalnya dari Om Diji ini adalah saling tolong menolong antar sekitar itu, apalagi waktu COVID-19 yang seperti itu, mbak. Jadi Sobat Amber tergerak karena melihat atau mencontoh apa yang dilakukan oleh idola Anda, Mendiandidik Kompor? Iya, nilai-nilai positif. Seperti itu yang sedikit banyak kita lakukan di komunitas kecil ini. Bahkan pun sampai sekarang pun kita juga masih itu saling menjaga persaudaraan ini semakin rakyat bagaimanapun. Kita tetap, ya itu kita disatukan oleh Om Diji dan kita harus menjaga seperti dari beliau. Masih dijalankan sisi positif yang diambil dari idola Anda. Lalu Mbak Noriu kalau begitu, kita tadi sudah bahas oke yang positifnya seperti ini. Yang sudah masuk kategori tidak wajar atau bisa dikatakan gangguan jiwa itu sampai tahapan mana berarti? Iya, tadi diantaranya adalah ada tuh yang body dysmorphic disorder ya. Jadi ada gangguan citraan dia tentang tubuh, tentang fisik yang ideal dan lain sebagainya. Sampai dia melakukan operasi plastik itu yang destruktif terhadap dirinya begitu. Jika dia semakin kehilangan sense of self-nya, tentang dirinya gitu ya. Jadi dirinya itu tidak terintegrasi dengan baik. Nah tapi ada juga yang itu tadi, yang malah merugikan, membahayakan orang yang dia kagumi. Sehingga orang yang dia kagumi itu menjadi korbannya, diam gitu. Minimal sih misalnya itu bisa ada stalker sampai 13 tahun gitu. Biasanya mereka kadang-kadang cocok dengan ide juga gitu. Misalnya dengan seorang penulis, kemudian dia bisa sampai belasan tahun mengikuti dan lain sebagainya. Dan dia bisa menganggap itu sangat personal. Misalnya dia merasa di dalam buku, kadang-kadang buku itu kan fiksi ya, hayalan. Nah dia bisa menganggap bahwa, oh kamu tuh mengerti saya banget. Padahal mengertinya itu dalam tokoh karakter fiksi di dalam buku itu. Begitu dia mengenal penulis, jadi bisa kecewa dan lain sebagainya dan dia marah. Dan ini yang bisa menimbulkan ketakutan pada obyek yang dikagumi. Jadi ya itu. Apa tolak ukurnya berarti? Apakah ketika dia melakukan sesuatu yang merusak atau entah itu di dalam dirinya atau orang lain? Atau apa tolak ukurnya bisa dikatakan sampai ke tahap itu? Sebenarnya sih kita tuh menginginkannya, idolizing itu sebenarnya bisa merupakan hal yang positif. Jadi begini, makanya ini penting sih untuk orang tua. Karena lebih banyak sebenarnya tahap-tahap mengidolakan. Itu kan pada saat anak-anak itu sudah nggak mau dekat dengan orang tua tuh ya. Misalnya pada masa-masa remaja gitu. Orang tua jadi nggak keren, nggak cool gitu. Yang keren tuh adalah dia, ini idola, dan lain sebagainya. Nah, ini disini penting sebenarnya. Edukasi dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Misalnya, ini sebenarnya lagi kesempatan yang baik banget nih untuk mengawasi remaja di rumah. Bukan untuk membuat semesta penjara, bukan. Tapi untuk mengamati, untuk melihat, observasi apa sih kelebihan-kelebihan dari si anak. Itu yang harus ditekankan, dikomunikasikan ke anak. Nah, reinforce dia untuk melakukan aktivitas lain yang artinya tidak kepoin artis aja gitu. Atau kepoin seles aja. Tapi kamu melakukan kegiatan yang itu bisa membangun sense of word kamu. Sehingga kamu merasa berartis. Bikin proyek, bikin movement. Sekarang lagi banyak banget kan yang ingin saling membantu satu sama lain. Nah, ini yang harus diarahkan. Karena begitu mudah sekarang untuk stalking para telebrity itu. Ada iPad, ada TV, ada apa lagi ya, tol phone. Kemudian ada PC juga, ada tablet kan, iPad gitu. Jadi, sangat mudah sekali untuk dia sibuk fokus energinya kepada yang lain. Padahal itu malah bisa menjadi stress yang lebih tinggi. Nah, artinya kalau itu dipelihara dengan baik, itu atau sehat, itu bisa malah kayak fan fiction. Kalau pernah tahu serial, trilogi, Breaking Dawn, New Moon, Eclipse gitu, itu kan Stephanie Meyer yang nulis. Ada, mereka punya grup pegemar. Sampai akhirnya mereka menulis. Jadi, karya fiksi orang yang ngefans sama karyanya itu. Akhirnya jadi trilogi yang berikut. Itu apa? Serial Fifty Shades of Grey. Itu adalah fan fiction dari serial New Moon itu, trilogi itu. Jadi, ini yang positif. Kalau yang negatif, tentunya membahayakan diri sendiri maupun orang yang dikagumi. Itu sudah indikator bahwa itu tidak sehat. Oke, kita akan bahas lebih dalam lagi nanti Mbak Nuryu dan juga Mas Jarko. Kita harus juga dulu, tetap lagi bersama Sapa Indonesia. Apakah kami segera kembali? Sampai jumpa.